Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan sebagai renungan malam untuk kita pada hari ini Diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan Marilah kita berdoa Alam Bapak yang bertahta di kerajaan solga, selamat malam Tuhan Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23 Berkatilah kami Tuhan, turunkan roh kudus kepada kami Supaya firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini boleh memperkuat iman kami Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur Amin Beginilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Saya ulang Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Sampai setiap yang jauh firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Di saudara kita yang ada di sebelah kita Ada lagu Jagalah hati Jangan kau nodai Lagu ini di kalangan mereka sebut terkenal Jagalah hati Jangan kau nodai Saya rasa Bapak, Ibu sudah tahu lagu itu ya Tapi Kata hati Yang akan kita pahami pada malam hari ini Sesuai dengan kitab Amsal Bukanlah pemahaman seperti lagu yang dinyanyikan oleh saudara-saudara kita ini di sebelah itu ya Kita Amsal Merupakan kumpulan kata-kata hikmat Yang diucapkan oleh Raja Salomo Dalam bentuk pepatah Beribahasa Nasihat Satir Perumpamaan Dan ada juga yang dalam bentuk kisah Semua itu keluar Dari mulut Salomo Sebagai bagian hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya Para ahli Alkitab berkeyakinan Semua perkataan yang keluar dari mulut Salomo Hingga sekarang ini Yang kita baca malam hari ini Dalam kitab Amsal Semuanya itu boleh terucap Oleh Salomo Maaf Karena ia memperoleh hikmat dari Tuhan Kebijaksanaan Yang semuanya itu berisikan kebenaran Dan berasal dari Allah Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 yang kita baca pada malam hari ini Salomo mengatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Salomo Mengingatkan kita Untuk menjaga hati kita Berarti Ada sesuatu yang berharga di dalamnya Yang mesti kita jaga Dengan baik Bahkan dengan sungguh-sungguh Ternyata Hati juga dimiliki oleh Tuhan Buktinya ada tertulis di Kisah para rasul Pasal 13 ayat 22b Berbunyi demikian Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan Segala kehendakku Nah itu adalah sabda Tuhan Cara langsung kepada Samuel Pada saat ia Mengatakan kepada Samuel Ia akan mengerapi Daud Bukan Saul Ada juga yang tertulis Di Yeremia pasal 3 Ayat 15a Berbunyi demikian Aku akan mengangkat bagimu Gembala-gembala yang sesuai Dengan hatiku Nah itu juga perkataan Tuhan Kepada Nabi Yeremia Nah nyata Bahwa Tuhan memiliki emosi Dan perasaan Di dalam hatinya Demikian pula lah kita manusia Bapak Ibu sedara-sedara sekalian Oleh Tuhan Oleh Tuhan Kita dikarunyai Perasaan Emosi Keinginan Kehendak Mengapa hal itu bisa sama? Ya karena kita memang Ciptaan Tuhan Serupa dan segambar Dengan Allah Kejadian 1 Ayat 28 Lantas Hati kita manusia Akibatnya kita berdosa Dan berbuat jahat Licik Penuh tipu daya Dalam hati kita Nabi Yeremia Dalam Kitab Yeremia Pasal 17 Ayat 9 Menuliskan Betapa liciknya Lebih licik Daripada segala sesuatu Hatinya sudah Membatu Siapakah yang dapat Mengetahuinya Itulah gambaran manusia Berdosa Menurut Yeremia Pada saat itu Kebusukan di dalam hati kita itu Tidak ada seorang pun yang tahu Hanya ada kita yang tahu Sama Tuhan Dosa sudah sedemikian Dalam mencemari Dan menjalar di dalam diri kita Saudara yang terkasih Kata-kata bijak Raja Salomo ini Di ucapkannya Sekitar 930 tahun Sebelum Tuhan Yesus lahir Menebus dosa manusia Jadi masih Jauh Dari zaman perjanjian baru Hampir seribu tahun Sebelumnya Tapi itulah Salomo Ia adalah Raja yang diurapi Allah Dan dia selalu berusaha Memahami keinginan Tuhan Dan kehendak hati Allah Dalam hidupnya Itulah Raja Salomo Kedati ia Sering berbuat dosa Tetapi Allah sangat mengasihi Salomo Dengan perkataannya Keesaan Allah Tetap ada Dan bersemayam Di dalam bangsa Israel Pada saat itu Bangsa itu tetap percaya Dan menyatakan Bahwa Allah adalah Tuhan Yang berkuasa Atas hidup mereka Salomo Sangat memahami Bahwa dirinya dan manusia lain Hatinya telah dipenuhi oleh kebusukan Kelicikan Bahkan kekejian Tidak ada Makhluk ciptaan Tuhan Yang lebih keji Daripada kita manusia Maka terucaplah kata-kata Di dalam hati Di dalam hati Yang terefleksi Di dalam perasaan Emosi Kehendak Yang ada di dalam diri manusia Dan ini harus dipagari Dan dijaga Agar tidak menimbulkan Kehancuran lebih lanjut Dan berbuat dosa Lebih banyak lagi Bapak ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Setelah Kristus lahir Dia memperdamaikan kita Dengan Allah Pencipta Dosa kematian Telah ditebus Yesus Kristus Melalui darahnya Yang kudus di kayu salib Melalui penyalipan Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya Allah telah menebus Dosa-dosa kita Dan Ia memberikan kita Damai sejahtera Kemudian Adanya kehidupan yang kekal Kelak bersama dengan Kristus di sorga Asal Kita percaya Hati kita yang tadinya Penuh dengan kebusukan Kekejian Sebagai buah dari dosa Telah dibasuh bersih Oleh darahnya yang suci Kemudian Hati itu akan memancarkan Kehidupan Adanya harapan Dan pengharapan Akan hari esok Asal kita percaya Itulah iman Oleh sebab itu Pada malam hari ini Agar hati kita Menjadi bersih Dan suci Di hadapan Allah Maka kita harus Menjaganya Dengan penuh tanggung jawab Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Jangan biarkan iblis Masuk kembali Sehingga hati kita Penuh dengan dosa Hidup baru Menjadi janji Tuhan Hidup kekal Kelak bersama Kristus di sorga Itulah yang sesungguhnya Kehidupan yang harus Kita dambakan Kita ingat Orang yang menjaga Hatinya Maka ia pun Akan menjaga imannya Iman percayanya Kepada Tuhan Dengan baik Nah Rema pada malam hari ini Mengajarkan kita Bagaimana caranya Agar hati kita itu Bisa kita jaga Sehingga iman kita Kokoh tetap Bertahan Percaya kepada Kristus Yang pertama adalah Kita harus hidup seturut Dengan firman Tuhan Orang-orang yang Sedang tiasa Mengutamakan firman Tuhan Dalam hidupnya Hatinya Akan selalu Tertuju Kepada Tuhan Kendati dia berada Di antara serigala Kejahatan Kebusukan Dan kekejian Di dunia ini Pancaran hidup Damai sejahtera Selalu terlihat Dalam hidupnya Seharusnya lah Kita orang Kristen Juga begitu Menjadi garam Dan terang Dimanapun kita berada Yang kedua Kita harus rajin Berdoa Dengan berdoa Maka kita akan Memiliki komunikasi Yang intim Dan intens Dengan Tuhan Melalui doa Kepada Tuhan Apapun yang kita hadapi Kita serahkan Kepadanya Berserah kepada Tuhan Berpengharapan Hanya kepada Kristus Sehingga hati kita Bisa tetap Bersih dan suci Melalui doa Kita juga berterima kasih Kepada Tuhan Sehingga hati kita Boleh damai Penuh hikmat Jauh dari perasaan Dan emosi Yang membusukkan Sehingga Kehendak Dan keinginan Yang jahat Bisa kita redam Bahkan kita Enyahkan Dari hati kita Berikutnya Yang ketiga adalah Rajin Membaca Pirman Tuhan Pirman Tuhan Adalah suluh Dan pelita Dalam hidup kita Pirman Tuhan Membantu Dan menuntun kita Agar kita Tetap berjalan Di jalan Tuhan Jauh dari Keinginan Dan kehendak Yang jahat Sebab Pirman Tuhan Selalu mengajarkan Dan mengingatkan kita Untuk dengar-dengaran Akan kemauan Tuhan Dalam hidup ini Yang terakhir Hidup selalu bersyukur Orang yang selalu Dan senantiasa Mengucap syukur Dalam keadaan hidupnya Baik dalam keadaan Susah dan senang Sudah menerapkan Kewaspadaan Menjaga hatinya Tetap bersih Dan tidak ternoda Oleh dosa Tindakan bersyukur Adalah sebuah Perilaku manusia Yang disukai oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Sebab perilaku itu Mengingatkan kita Siapakah kita ini Di hadapan Allah Kita wajib Menggantikan hidup kita Keberadaan kita Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Maka nanti Kelak Hati kita yang bersih Dan tidak bernoda ini Jauh dari dosa Akan memancarkan Iman yang kuat Teguh kepada Kristus Dan itulah Cikal bakal Kehidupan Kekal-kelak Bersama Tuhan Di sorga Bagi orang-orang Yang percaya Kepadanya Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari Kita jalankan Semua itu Agar Hati kita Sebagai wujud Iman percaya kita Tetap suci Di hadapan Allah Tidak ternoda Oleh dosa Dan kejahatan Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak yang bertahta Di kerajaan surga Terima kasih Tuhan Perman Tuhan Pada malam hari ini Mengajar kami Sungguh indah Bahwa kami harus Menjaga hati kami Karena hati kami Adalah Tempat bersebayang Iman kami Tuhan Karena kami adalah Orang-orang yang telah Ditebus Dengan harga yang mahal Oleh Tuhan Di kayu saling Ingatkanlah kami Tuhan Untuk selalu Menjaga hati kami Supaya terpancarlah Kehidupan Yang berasal dari Tuhan Bahwa Kami akan bersamamu Di surga Inilah Kenungan pada malam hari Tuhan Terima kasih Untuk semuanya itu Hanya di dalam Nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat malam Untuk kita semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Tuhan Yesus memberkat kita Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Saudara Terima kasih.